Banyak yang meremehkan profesi petani, bahkan terkadang terlihat sebagai sebuah profesi yang nista. Mereka tidak sadar bahwa petani bisa berpenghasilan di atas rata-rata. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berkunjung ke lahan timun milik Mas Yoyo di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia konsisten menanam timun walau dengan kesibukannya menjadi seorang pelaut. Baginya menjadi petani jauh lebih menjanjikan dari pekerjaan yang pernah ia geluti. Bagaimana cerita selengkapnya? Udah lama gak main, sekali main ketemu timun nih. Ini Mas Yoyo, saya tuh mau tanya. Nah ini kan saya lihat timunnya jenengan ordo rapi kelihatannya. Ia singgerau dan cara selanjarannya juga lumayan... Menurutku sih inovatif Mas. Terus pengalaman Mas Yoyo itu gimana tentang pertumbunan ini? Dari awal. Kalau menurut saya tentang lanjaran. Kenapa lanjaran saya dibikin seperti ini? Satu, biar awet. Ya kan? Terus ini kan juga di antara bambu-bambu ini. Ketika kalau mau bongkar, ini juga gak dibongkar semua. Jadi mursanya dilepas, nanti dikultifator lagi, pasang lagi, diteta lagi, baru dimursain lagi. Itu jadi irit, satu. Terus yang kedua rapi. Memang biayanya agak mahal sedikit sih. Cuma kan kayak efisiensi waktu sama biayanya itu malah jadi lebih murah kalau menurut saya. Jadi kalau yang dilepaskan kita butuh biaya lagi buat tenaga atau segala macam. Terus yang kedua, itu biar agak lebih panjang. Lebih panjang? Ya. Efeknya ke apa Mas? Lebih panjang. Saya itu referensinya itu dari Youtube. Oh. Di luar negeri ya. Oh. Dia itu tinggi. Ya, ya, ya. Jadi tinggi sekali tuh. Dia kalau di video itu, dia itu pakai alat yang lifting itu sampai tinggi tuh. Sekitar 3 meter kayaknya tanaman timun. Lebih. Dia tinggi banget. Karena timun tamat. Ini juga timun besar kan. Kita coba. Ini juga masih nyoba Mas. Belum-belum sukses. Belum sukses? Ya, belum sukses. Oke, siap. Oke. Tadi ngomong soal anjara Mas. Nah, ini pengalaman Mas Yoyo sebelum terjun ke pertimunan. Sebelum ini ya jadi apa Mas? Petani apa sebelumnya Mas? Bukan petani Mas. Gimana ceritanya aku bisa kenal timun itu loh Mas? Pertama kenal timun. Pertama saya itu berangkat dari apa ya, keinginan untuk menanam. Kalau menanam tuh udah ada ya, karena sering nanam-nanam bunga ya kan. Terus ingin coba ke Horti. Pertama itu cabai, tapi kalau menurut saya cabai kelamaan. Jadi nanamnya timun biar puternya cepat. Tingginya sih itu. Ya, orang bilang sih katanya tanam timun tuh gampang. Oke. Tanam aja nanti juga panen. Tapi kan panennya kayak apa dulu. Oh gitu. Saya nggak mau nanti kayak pemula kayak saya ketika tanya sama saya itu, Mas nanam timun gimana? Saya punya saran loh Mas, nggak panen aja yang nanti juga panen. Saya nggak mau kayak gitu. Betul, betul. Mantap ya Pak. Ya memang harus kayak gitu kayaknya sih Mas. Harus mencoba ya. Iya harus mencoba. Berapa lama berarti ini Mas? Berdua tahun Mas. Dua tahun. Timun terus berarti ya lahan? Timun terus, nggak mau yang lain. Belum tertarik yang lain. Belum tertarik yang lain. Berarti lahan ini sepanjang tahun ya timun lagi gitu? Timun. Banyak orang yang bilang katanya habis timun jangan tanam timun lagi. Katanya jelek. Nggak. Oh gitu? Nggak. Saya nggak percaya. Karena saya udah coba Mas. Karena saya udah coba. Nggak pernah tanam lahan ini, nggak saya tanamin timun. Pasti saya tanam timun. Habis timun, timun lagi. Oke. Katanya kan pamali apa ya? Kata orang-orang dulu. Pemali. Pemali. Apa ya? Katanya iya. Kata orang-orang tua dulu. Saya tuh sering debat loh sama om saya. Habis timun tuh jangan timun lagi. Jelek. Nanti nggak itu. Tapi enggak lah. Saya mau nabrak itu lah. Pasti ada. Enggak loh. Semakin ke sini. Apa? Semakin ke sini tuh pasti ada teknologinya Mas. Pasti ada cara lain lah. All men doesn't work lah. Wih. Malah tanya keluar. All men doesn't work. Artinya apa itu Mas? Bahwanya pemikiran lama itu udah nggak bekerja untuk saat ini Mas. Pokoknya udah. Ya orang-orang sekarang pasti punya cara lain. Cara-cara oke lah. Cara-cara dahulu itu mungkin ada yang bisa kita adopsi untuk sekarang. Tapi nggak semuanya. Oke. Bose. Mau tanya saya nih. Apa lagi? Tadi kan Mas Yoyo bilang. Loh saya dulunya bukan petani. Nah ini latar belakangnya dulu sebelumnya apa Mas? Sebelum jadi petani. Sebelum jadi petani. Apa ya? Saya tuh kerja Mas. Kerja. Terus nggak kerja. Terus kerja lagi. Baru jadi petani. Berarti ini sambil kerja. Sambil kerja? Iya. Oke kalau boleh tahu nih. Berarti bidang Mas Yoyo sebetulnya bukan di pertanian ya sebelumnya? Bukan. Oke. Di laut. Di laut? Iya. Saya basicnya di laut. Oh basicnya laut. Ngapain Mas? Mancing? Gimana nih? Laut yang luas ini. Mancing sambil nyari uang. Nggak. Saya tuh dulu ke laut Mas. Oh oke. Laut. Terus bosen. Terus saya coba usaha. Bisnis dua kali gagal. Jatuh bangun. Dua kali berang-berung. Berang-berung. Habis itu saya ditawarin kerja lagi. Saya masih di bidang laut juga. Dulu saya itu dilayani sama orang kantor. Sekarang saya ngelayanin orang kapal. Jadi saya sekarang dikerja. Masih kerja di kantor keagianan kapal. Oke. Tapi dia maksudnya nggak tiap hari yang... Nggak. 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 Ya harusnya kantor tiap hari sih. Tapi cuma kayak ini juga kan. Saya tuh masih bebas lah. Saya cuma ketika ada kapal. Saya datang kerja. Habis itu balik ke kebun. Oh gitu. Berarti kalau boleh tahu. Apa namanya. Ritmenya. Ini mau ritmen. Ritmen bertani Mas Yoyo. Sama kerja. Itu gimana cara bagi waktunya Mas? Kalau saya nggak sempat ada yang bantuin. Tapi saya sempat-sempatin ke kebun. Karena di kebun itu pikiran saya tenang Mas. Karena kerjaan itu banyak pressure-nya. Terus ketika saya pulang kerja. Saya ingin hiburan. Dan hiburan saya sekarang di lahan. Sudah. Sudah aja. Mantap. Oke kalau boleh tahu juga ini. Antara kerja di laut. Sama jadi petani. Menurut Mas Yoyo. Sebetulnya yang prospektif itu. Antara keduanya mana yang paling. Menurut Mas Yoyo nyaman dan prospektif. Ketika kamu kerja di laut. Oke. Bayarnya tinggi. Tapi ketika kamu udah tua. Kamu mau jadi apa? Binung. Tapi ketika kamu di lahan. Dan kita bertani. Ketika sudah pegang pakemnya. Sama polanya udah tahu semua. Terus ini alasan juga saya Mas. Kenapa saya timun terus. Karena saya ingin tahu. Nanam timun itu harusnya gimana. Karena saya itu. Dapat filosofi ini tuh. Kayak Bruce Lee Mas. Bruce Lee itu gak akan takut. Kepada musuhnya yang punya beberapa banyak jurus. Tapi dia hanya takut kepada. Musuhnya yang hanya punya satu jurus. Tapi dia latihan berkali-kali. Dan ini saya tuh. Makanya saya pingin tanur. Nanam timun tiap hari. Habis timun lagi. Habis timun timun lagi. Karena nanti saya tahu penyakitnya. Karakternya. Terus. Ya udah tahu semua lah Mas. OVT-nya apa segala macam. Bisa kita tanggulang. Oke. Wah ini dalam banget ya filosofinya. Ini siap perang ya. Siap perang. Perang menghadapi bule-bule. Terus filosofi satu lagi Mas. Petani Mas. Ini Mas. Oke. Gimana gimana. Kenapa saya memilih jadi petani juga. Saya ngobrol sama salah satu orang lah. Salah satu orang yang bisa mempenguruhi saya untuk jadi petani. Dia tuh bilang. Kita tuh halifah Mas. Terus. Apa? Terus dia bilang. Halifah itu pemimpin. Kita tuh gak harus memimpin orang kerja apa segala macam jadi presiden. Tapi kita cukup jadi petani. Kita itu. Apa ya. Memimpin. Makhluk-makhluk lain. Kita tuh dijitakan untuk memimpin. Sebagai halifah. Seperti ulat. Terus tumbuhan. Terus buku-buku asap. Kita yang harus ngatur. Dan ketika kayak ulat itu terlalu banyak. Kita tuh harus bilang ke dia. Jangan terlalu banyak. Nanti saya bunuh kamu. Karena kita tuh. Kita gak dosa. Karena dia merugikan kita. Kita itu petani. Kita itu suha. Sebagai halifah. Kita yang mengatur. Oke. Pengalaman Mas Yoyo. Apa namanya. Timun itu. Baiknya yang udah dilakukan. Cara budidaya seperti apa. Kemudian potensi hasil yang pernah Mas Yoyo tahu tuh. Berapa sih mentok timun. Karena kan timun itu kan panennya banyak ya. Maksudnya berkali-kali. Kadang. Bisa tiap hari. Kadang petani itu juga gak ngitung itu Mas. Akhirnya apa. Semuanya di rumah. Hitungannya gak ngerti gitu kan. Artinya apa. Kita gak bisa ngitung. Sebetulnya. Kan petani itu juga. Pengusaha Mas. Iya. Emang. Pengusaha kan otomatis. Kita harus punya hitung-hitungan. Nah itu gimana Mas. Hitungan gampangnya gini Mas. Saya cuma kasih gambaran. Nanam timun itu. Dua bulan. Oke. Satu bulan itu buat pembesaran sampai tinggi. Sampai berbunga. Siap berbuah. Nanti satu bulan kita tuh metik full. Kalau tanamannya bagus. Iya kan. Selama itu. Berarti kan. Kita punya waktu 30 hari. Untuk memanen hasilnya. Iya. Iya enggak. Nah. Satu harinya kamu tuh mau metik berapa. Ketika kita metik. Satu. Nih. Per pohon. Iya. Per pohon. Ketika kita nanam seribu ya. Seribu pohon. Kita cuma ngarep. Enggak usah banyak-banyak Mas. Satu. Satu aja ya. Iya. Satu per pohon. Seribu. Berapa berarti? Seribu buah. Seribu buah. Seribu buah. Kali. Ini sekitar dua an setengah. Dua an setengah. Bilanglah dua on. Dua on. Dua kali seribu. Berapa? Dua kintal. Dua kintal. Iya kan. Dua kilo kali seribu. Dua kintal. Ketika harga sekarang. Berapa Mas? Sekarang berapa? 6 ribu ya? 7 ribu. Oh 7 ribu. 7 kali. Perintal berapa? 7 kali 24. Berapa? 1 juta 400. 1 juta 400. Per dua hari. Per dua hari. Kali. Berarti dalam 30 hari itu berarti kali 15. Berapa udah Mas? Lumayan. Lumayan. Satu aja lah. Satu aja ya. Satu. Satu buah per pohon. Hitung-hitungnya. Hitung-hitungannya gitu. Itu kan. Itu kan. Berarti kan harga 7 ribu ya. Lagi mahal ya Mas? Lagi mahal. Oh sebetulnya kalau budidaya timun ya. Itu yang dikatakan. Katakanlah BEP-nya kembali. Itu harga berapa? Minimal 2.500-2.000 lah. 1.500-2.000 itu balik modal. Iya. Jadi kan gini. Harga timun ya. Kadang naik kadang turun. Yuk. Ketika harganya naik itu banyak orang bilang. Mas Ake sih gagal panen. Tandukannya anggel. Ketika harga murah di pasar melonjak Mas. Borangnya Akeh kan gitu. Borangnya banyak. Terus? Nah terus. Yang Mas Yoyo lakukan ya untuk menanggulangi atau mengantisipasi lonjakan harga naik turun. Itu gimana Mas? Tanam terus Mas. Tanam terus? Kamu bakalan dapat harga tinggi. Kamu bakalan dapat harga rendah. Oke. Gak apa-apa. Yang penting usaha itu operasionalnya jalan Mas. Berarti intunya gini. Dalam setahun itu pasti ketutup ya. Misal satu musim berpugi. Pasti. Kalau musim berikutnya ketika harga bagus pasti bakal ketutup yang modal yang awal itu. Pasti. Tanam terus Mas. Makanya jangan ganti-ganti. Jangan ganti-ganti. Nah. Aku sih gak menyalahkan Mas. Cuma mungkin bagi saya. Ini bagi saya. Bagi saya itu keliru. Ketika habis nanam timun, nanam kacang. Habis nanam kacang, nanam pare. Kita itu belum tahu penyakit kacang itu sebenarnya seperti apa. Harus ditanggulangin. Kita udah ganti lagi pare. Nanti timunnya yang tadi sebelumnya itu bingung kita. Ih dulu diapain ya? Gitu Mas. Kita gak bakalan inget itu. Makanya timun, 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 timun. Terus udah. Iya, iya. Berarti kalau timun udah hatam mungkin baru-baru. Baru. Saya gak bilang. Saya gak bakalan nanam yang lain. Saya belum tertarik. Karena timun aja belum final bagi saya Mas. Masih banyak yang harus dipelebihan. Jangan. Menurut saya itu ya kayak kita dipelebihan Mas. Satu aja dulu. Tapi diulangi-ulangi lagi. Iya. Jadi kalau diibarkan harus seperti orang yang haus di padang pasir. Weee. Anjir. Ini haus pengetahuan. Bagus itu bagus. Enggak Mas. Kita jangan pingin dibilang sok pintar menanam Mas. Iya betul. Mendingan. Mendingan ya. Kata orang sih bilang. Tanam timun, timun. Tanam aja pasti. Tapi panenya kayak apa dulu. Tapi ketika kamu dapat harga di. Di ini apa. Di tanaman timun. Sudah gila Mas. 7 ribu. Kita tuh cuma nimbang air disini. Nimbang air toh. Nah kalau dibandingkan sama. Ini. Bayarannya di laut. Gimana Mas? Kalau tanaman timun lagi 7 ribu. Jauh loh Mas. Jauh. Menianan 6 timun. Nianan 6 timun. 6 timun 3 ribu pohon. Dan lumayan Mas. Kalau nilai sineng laut berarti. Iya Mas. Tapi ya. Nggak. Nggak ini sih Mas. Maksudnya. Ketika kamu bisa bagi waktu. Bertani sama pekerja. Go ahead. Lakukan dua-duanya sambil berjalan. Tapi. Ketika nggak bisa ya. Ketika kamu belum tahu. Tahu benar-benar. Nanam gimana. Ya. Saran saya jangan dulu. Tetap bagi waktu dulu. Tapi kalau udah. Yang udah terjun di pertanian. Kembangin. Sabar. Terus konsisten aja lah Mas. Menurut saya seperti itu. Karena. Karena. Petani tuh. Dibilangnya tuh nista Mas. Tapi utama Mas. Oh gitu. Iya. Sub indo by broth3rmax